selamat menikmati materi rukun islam ya rukun rukun islam ada berapa ya nak ada ada lima tapi ibu akan membahas tentang salat yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat sahabat itu yang pertama yang kedua baru salat yang ketiga puasa tapi ada yang diulang yang ketiga itu zakat kemudian yang kepat puasa itu sama atau memang betul pertama itu kita harus baru zakat dulu kalau kita adalah agama islam harus bisa mengucapkan dua kalimat sahabat ashad ala ilaha ilallah wa ashad ala muhammad dan rasulullah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad itu adalah ujian Allah hanya khusus untuk agama islam islam ya kata Allah siapa yang bergisa mengucapkan dua kalimat sahadat dia akan masuk ke syurga ya kata Allah siapa yang bisa mengucapkan dua kalimat sahadat akan kumasikan syurga umatku itu janji Allah ya tapi kalau tidak bisa bagaimana mau masukkan syurga kalau mengucapkan dua iklimat sahadat tidak bisa ya nah itu adalah hukum islam yang pertama nah anak-anak bahwa piada Tuhan selain Allah itu Tuhan itu hanya satu ya tidak ada duanya tidak ada duanya bahwa Tuhan itu tidak bisa diganti kemudian yang namanya wa ashad ala ilahi wa sallam itu piada Tuhan nabi muhammad adalah utusan Allah agama islam itu dengan nabi utus tapi maksudnya kepada umatnya mengajak umatnya ke jalan kebaikan untuk apa nak untuk supaya kita masuk agama islam ya kalau kita sudah mau ucapkan dua kalimat sahadat berarti kita sudah segelungan adalah beragama is islam yang beragama islam yang kedua adalah sholat 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 lima lima waktu sholat lima waktu beragama wajib bagi apa islam ya itu ada berapa ada ada empat ada empat rakaat ya tidak boleh dikurangi tidak boleh ditam ditam yang namanya wajib itu nak ya wajib itu harus dijalankan tapi kalau yang namanya wajib ini kita tinggalkan dapat desa ya kita jalankan dapat pahala kalau kita tinggalkan dapat desa kemudian ada lagi yang namanya sholat sunnah ya sholat sunnah itu sebelum sholat wajib ada seperti islam sholat islam itu gak setelah sholat sholat ya setelah sholat maghrib ya nah kemudian kalau sudah sholat islam sholat apa sholat sholat subuh sholat subuh itu ada berapa rakaat pinter luar biasa siapa guru namanya pak agil ada pak amin ada ibu destin ya ada dua rakaat rakaat kemudian sholat sudah sholat subuh sholat apa sholat 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 zuhur ada berapa rakaat di atas ada suara ada berapa rakaat ya ada pinter ya nah sholat zuhur ada empat rakaat setelah sholat zuhur sholat apa sholat asar pinter ya nah sholat asar juga ada berapa rakaat dua rakaat dua ya dua atau tiga empat pinter sekali ya berapa jumlahnya 17 17 rakaat ya coba kita sama-sama ya coba kita sama-sama isa ada berapa suhur suhur berapa 4 ditambah dengan 2 6 tambah 4 10 asar 14 ya maghrib suhur ya tepuk tangan semuanya wih pinter-pinter anak ibu ini mudah-mudahan ibadah SD negeri 4 kurifat ini juara 1 sekarang nak dengarkan ibu yang di kanan ibu ini ada musola apa namanya musola itu adalah tempat kita so nah sekarang ibu minta dengan kamu nanti sudah dijadwalkan belum itu perkelas nanti ada sholat duhanya ya nak ya ada sholat duha nanti dijadwalkan oleh ibu SD karena ibu buat musola itu untuk kita sholat bukan untuk main-main untuk kita bermohon kepada Allah ya nah jadi nanti dibuat jadwalnya sholat duhanya di musola kita supaya apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai atau terhujud yang namanya rukun islam ada berapa yang ibu bahas tadi rukun islam yang pertama apa bunyinya mengucapkan dua kalimat yang kedua sholat nah anak-anak kamu pahami itu ya dari rukun islam ya jadi yang kita bahas rukun islam itu baru yang pertama dan kedua minggu depan nanti disampaikan oleh guru yang lain ya rukun islam yang ketiga keempat dan kelima nah itu saja mudah-mudahan yang ibu berikan ini apa namanya tak ada hikmahnya dan kamu laksanakan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat lagi kita ya salatuwa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah